Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bapak sekalian Yang kami hormati Bapak Kapolres dalam pagi Bapak Kapolres dalam pagi dan kasar sejahtera bapak Serta peringkatan media yang saya waktakan Baik media online, media surat kabar, maupun media elektronik Pada pakaian ini kita akan merilis kasus tentang penanganan perkara Kegasan secara bersama-sama Yang mengakibatkan meninggal dunia di desa Sumber Sopo Kejabatan, kecamatan Sopoilor, Kabupaten Pati Sebelumnya saya sampaikan saya selaku kabin rumas Polda Jawa Tengah, Kongres Pol Satakebaik Dan ini memimpin rilis kasus tersebut Negara-negara sekalian Dengan kejadian ini Begitu juga sekiranya Kemudian Bapak Kapolres, Jawa Tengah Terus jempol apatungsi langsung memperintahkan Kepada diri Terimu untuk membuatkan hubungan Dengan Polres Tengah Pati Sehingga dalam waktu dekat Ataupun tidak lama Kasus ini bisa terutam Dimana kejadiannya Kami ingin langsung saja menyampaikan Pada hari Kamis Tanggal 6 Juni 2024 Sekira pukul 2 BIP Dimana tempat kejadiannya adalah Di desa Sopo Sumber Sopo Kecamatan Sukolilor Kabupaten Pati Dari kasus ini Ada 4 korban Satu Meninggal dunia Dan 3 luka-luka Dimana mereka Dirawat di RSBG Suwondo Pati Yang meninggal dunia adalah Saudara BH 52 tahun Pekerjaan Pira swasta Dengan halamat Kemayoran Jatah-Jatah Pusat Yang bersangkutan sudah Dimatangkan di daerah Kerawang Kebetulan adalah Tempat keluarga Dari istri korban Kemudian yang Tiga adalah luka-luka Adalah SH 28 tahun Sebagai supir Ada pun luka-luka Ada pun lukanya adalah Rompek di kepala Di Kelapa kapi Dan Kelibis Serta Mengar di Daerah kanan Proban luka yang kedua adalah KB Umur 54 tahun Pekerjaan Vira swasta Alamat di Kabupaten Terdal Dan lukanya Memar Di kedua mata Kemudian Luka lecet Di tangan Yang ketiga adalah AS Umur 37 tahun Alamat di Pulau Gadung Jakarta Timur Ada pun lukanya adalah Luka di Pipi kiri Luka lecet Di jahit Dan hijung Itu adalah Empat korban Satu meninggal dunia Dan Tiga luka-luka Terkait yang meninggal dunia Pihak Kita juga Melakukan Pengawalan Kesana Ketua biar juga Memberikan Sehingga Pelaksanaannya Bisa berjalan Dan Lancar Kemudian Saksi yang sudah Diperiksa Sebanyak 19 orang Dan Ada tiga tersangka Yang ini Sudah ada di sini Ada pun tersangkanya Adalah Satu En Umur 51 tahun Kerjaan petani Warga Sekoliloh Perannya adalah Mengejak dan menghadap Kendarahan Roda empat Yang dibawa Korban Kemudian Mengumpul dan Menginjak korban Itu Perannya Kemudian Saudara BC Umur 37 tahun Pekerjaan Burutani Halaman Di Sukoliloh Ada pun Perannya adalah Tersangka Melakukan Penyelidara Menghadap Kemudian Memukul Dan Meninjak Korban Saudara AB Atau Tersangka Ketiga Berumur 35 tahun Vira Swasta Halaman Di Sukoliloh Perannya Adalah Yang bersambutan Melindas Melindas Korban Dengan roda Dua Mengenai Lengan kanan Lengan kanan Dada Sampai lengan kiri Kemudian Kemudian Memukul Korban Terkait Tentang Tersangka Ini Kemungkinan Bisa Bertambah Sementara Yang sudah Diamankan Adalah Tiga Di Di mana Kronologis Kejadiannya Korban Saudara PH Mengajak Tiga Korban Lainnya Untuk Mengambil Mobil Di Wilayah Parti Dengan Mengendari Mobil Sigra Pada Rikawis Tanggal 6 Juni 2024 Sekira Pukul 1 Atau 13.00 Korban Tiba Di Wilayah Sukolilor Dan Langsung Menuju Pada Posisi GPS Mobil Yang Persebutan Menggunakan GPS Korban Menemukan Mobil Mobil Yang Terparkir Di Kemudian Korban Langsung Mengambil Mobil Kunci Kalangan Korban PH Mengendari Mobil Yang Mengendari Mobil Sigra Jadi Korban PH Mengendari Mobil Mobil Kemudian Para Korban Pergi Dan Terpisah Namun Warga Mengejar Karena Ada Teriakan Maling-maling Dari Warga Korban Setelah Mengendarai Kemudian Terdengar Teriakan Maling-maling Dari Para Warga Mendapat Kemudian Sejadian Itu Terjadilah Penganehan Kemudian Mendapat Laporan Dari Masyarakat Ketugas Polset Sokolilau Mendatangi TKP Dan Mengevakuasi Para Korban Dan Dibawa Ke rumah Sakit Kayang Itu Terkait Tentang Kejadian Dan Dengan Kejadian Tersebut Yang Tadi Sampaikan Berendata Koda Membentuk Tim Gabungan Dengan Koda Membentuk Kripung Dan Kores Pati Membentuk Tim Akhirnya Telah Dijakkan Penangkapan Kepada Tiga Pelaku Ataupun Tersangka Dan Ini Juga Melalui Gelar Perkara Juga Pelaksanaan Pemungkapan Tersing Oleh karena itu Barang bukti Ada pun Barang bukti Yang kita Amalkan Barang bukti Adalah Satu Unit Mobil Sigram Kemudian Pakaian Milik Tersangka Pakaian Milik Korban Satu Buah Helm Satu Buah Kacamata Dan Bisa Helm Satu Unit Motor Yang Yang Mahanya Mix Ada pun Lata Hidrator Dihak Kores Dan juga Kodal Adalah Mengevakuasi Korban Ke rumah Sakit RS Budi Kayan Kemudian Menbuat Laporan Memeriksa Saksi-saksi Melakukan TKP Mencipta Barang Bukti Dan Mengumpulkan Ada Video-video Yang Berada Di media Sosial Kemudian Melakukan Penangkapan Dan Menahan Tersangka Jadi yang Bersambutan Tiga orang Sudah Diamankan Di Res Pati Dan juga Melakukan Protopsi Bagi Korban Yang Meninggal Dunia Ada Pun Pasal Yang Dikenai Kepada Pelaku Apun Tersangka Pasal 170 Ayat 2 Ke 3 KUHP Dengan Ancaman Hukumannya 12 Tahun Oleh Karena Kejadian Itu Kami Menghimbau Kepada Masyarakat Apas Kejadian Ini Yang Pertama Agar Jangan Main Hakim Sendiri Kalau Ada Kejadian Yang Dikenakan Agar Dilaporkan Atau Disampaikan Kepada Aparat Negara Hukum Ataupun Kepolisian Tegak Sehingga Bisa Diambil Langkah-langkah Kepolisian Karena Bagaimanapun Niat Untuk Melakukan Main Haktun Sendiri Ada Pasal Ataupun Bereset Dengan Tindak Medana Jadi Kita Berharap Kepada Masyarakat Agar Melaporkan Jangan Main Haktun Sendiri Dan Bagi Warga Masyarakat Yang Melakukan Juga Terlibat Agar Menyerahkan Untuk Kita Tindak Lanjuti Dengan Proses Hukum Yang Berlaku Sesuai Dengan Aturan Hukum Demikian Sekait Tentang Prologis Berlaku Dan Juga Perjadian Yang Terjadi Di Wilayah Polestafati Dari Tidak Rekan Ada Yang Mau Ditanyakan Ya Silahkan Ya Terkait Tentang Pas Tentu Nanti Akan Ditindak Lanjuti Untuk Proses Selanjutnya Sementara Kita Masih Pendalaman Kasusnya Ya Itu Korban Berlaku Dari Sindikat Tidak Dari Tidak Tidak Kalau Korban Yang Informasi Yang Memiliki Renta Yang Mungkin Usaha Renta Apakah Ini Masih Dalam Pendalam Mungkin Tentang 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 Mungkin Tentang Tentang Silahkan Tentang Ada lagi Ya Siap Siap Saksi Masih Ada Peluang Untuk Menambah Tersangka Ini Masih Kita Lakukan Pendalaman Dan Kita Lidik Kasusnya Melayu Itu Misal Dari Masyarakat Yang Sekitar Melihat Agar Bisa Melaporkan Dan Membantu Menyampaikan Kepulisi Tadi Disampaikan Apakah Ada DPO Ya Sementara Kita Masih Membantu Membantu Kalau Sudah Ada Data Pelaku Atau Tersantanya Tetapi Belum Tertangkap Misalnya Pasti Sementara Terfokus Dengan Kasus Sajinya Membawa Mobil Rentalan Dapat Dari Mana Untuk Tersangka Yang Dapat Bawa Mobil Yang Rentalan Dari B Baik Baik Bisa Bapak Saudara Hage Bukalan Bapak Soko Soko Yang Sema Saat Kejadian Makhir Video Sebut Ada Di Yampir Mas Hutan Terkait Dengan Pendalam Mas Apa Pemilikan Kita Dalam Kalau Pekalitas Yang Mobil Itu Sudah Dipastikan Memang Punya Perbaik Ya Baik Jadi Kita Sudah Menteri Perkataan Mas Nama Kita Sebut Memang Memang Komunikasi Dengan Kompan Saudara BK Dan Juga Biasa Biasa Saudara Biar Dua Dikir Dan Stratus Resmi Atau Resmi Ya Stratus Mobil Itu Resmi Jadi Kalau Stratus Mobil Itu Saat Ini Mas Dalam Mas Pakai Terima Terima Saya Di Pakai Terima Itu Mas Kita Ada Kait Dengan Apa Terima Oke, saya rasa cukup Terima kasih kita foto disitu Dengan balap bungsi Atau mungkin kita bisa adanya Oke, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih